selamat menikmati 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 lain ya kemudian fiil nah fiil itu apa fiil itu adalah kata kerja dan yang terakhir ada huruf lalu huruf itu apa huruf itu adalah selain daripada isim atau kata benda dan fiil atau kata kerja jadi huruf adalah selain kata benda dan kata kerja kalau dalam bahasa Indonesia kalau dalam bahasa Arab huruf itu banyak macamnya ada huruf jer ada huruf nasab ada huruf jezem ada huruf atop nah ini seperti ini kalian sudah belajar dulu di kelas 8 seperti huruf nasab huruf jezem huruf jer apalagi mungkin kalau nggak salah di kelas 7 kalian sudah belajar ini nah lalu yang akan kita bahas hari ini adalah tentang fiil yaitu lebih tepatnya fiil madi nah sebelum lanjut lagi nih fiil atau kata kerja itu terbagi menjadi berapa ada yang masih ingat ya jadi fiil atau kata kerja itu terbagi menjadi tiga ada fiil madi ada fiil madi ada fiil mudare ada fiil amar nah fiil madi itu adalah kata kerja yang menunjukkan masa lampau atau yang telah lalu sedangkan fiil madi adalah kata kerja yang menunjukkan masa sekarang atau yang akan datang dan yang terakhir ada fiil amar atau kata kerja perintah nah jadi ustazah nggak banyak-banyak ngomong tentang fiil ini karena ini bukan ranahnya kita nanti akan ada pembahasan lebih mendalam lagi dan bahkan fiil ini kalimat fiil juga kalau nggak salah sudah dipelajari juga di kelas 8 nah jadi ustazah cuma sekadar mengingatkan ya oke kita lanjut ke mufrodat disini ada beberapa mufrodat kebetulan mufrodatnya adalah mufrodat fiil nah disini ada enam mufrodat fiil yang akan ustazah baca kemudian anak-anak iringi di rumah ya bismillahirrahmanirrahim taruh kayat ruku meninggalkan ustazah ulangi dua kali ya taruh kayat ruku meninggalkan wasola yasilu sampai wasola yasilu sampai mana ayam na'u mencegah mana ayam na'u mencegah hafizha yahfadhu menjaga hafizha yahfadhu menjaga nj'ajayu menj Aggie nah j'ajayu na'ë menjaga kenapa kata layak tulu pantu nah jadi coba anak-anak ulangi baca mufrodat ini di rumah ya Nah yang selanjutnya Ini ada Mufroda tentang Asma'us syuhur al-hijriyah Jadi ada nama-nama Bulan hijriyah disini Ada yang belum hafal Pasti udah hafal semua dong ya Masa orang Islam gak hafal Bulan-bulan hijriyah Jadi ada Muharram Sofar Robi'ul awal Robi'ul sani Rajab, Syakban Ramadhan, Syawal Zulqadah Dan Zulhijjah Gulangi sekali lagi ya Asma'us syuhur al-hijriyah Muharram Sofar Robi'ul awal Robi'ul sani Jumadil ula Jumadil sani Rajab Syakban Ramadhan Ramadhan Syawal Zulqadah Dan Zulhijjah Buat yang belum hafal Jangan lupa dihafal ya Oke Jadi kita udah sampai ke Kiro'ah Disitu perintahnya Isma'wakro'innas Jadi ceritanya Ini bacaannya Karena kesempatan kali ini Berjudul Sanatu hijriyatin Jadi datin Tahun baru hijriyah Jangan lupa diartikan ya Disimak Ustazah Baca Al-Yawm Awalu Min Muharram Hari ini Adalah Hari Pertama Di bulan Muharram Al-Muslimuna Ihtafiluna Bisanati hijriyati Jadi datin Orang-orang muslim Merayakan Tahun baru Hijriyah Mereka berkumpul Di masjid Dan mendengarkan Ceramah agama Yang disampaikan Oleh Ustaz Abu Bakar Ustaz berkata Dalam ceramahnya Sa'ukbirukum An hadisatin Hijriyati Ar-Rasul Min Mekah Ilal Madinah Akan aku kabarkan Kepada kalian semua Tentang Peristiwa Hijrahnya Rasul Dari Mekah Ke Madinah Hajarul Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Wa ashabu Min Mekah Ilal Madinah Rasul Beserta Para sahabatnya Berhijrah Dari Mekah Ke Madinah Hum Taraku Watanahum Wabuyutahum Wa amwalahum Watijaratahum Fi Mekah Mereka Meninggalkan Tanah Air Mereka Rumah Rumah Mereka Harta Mereka Barang Dagangan Mereka Di Mekah Wa aradal Kuffar An yaktulun Nabi Wa ashabi Kaum Kaum Kafir Menginginkan Untuk Membunuh Nabi Dan Sahabatnya Wa aradal Kuffar An yamna'u An nabi Wa ashabihi Lil hijrah Dan Mereka Ingin Mencegah Nabi Dan para Sahabat Untuk Hijrah Walakin Wa salan nabi Wa ashabihi Ilan Madinah Salimin Lianna Allaha Najahu Wa Najah Ashabahu Akan tetapi Rasulullah Dan para Sahabat Sampai Ke kota Madinah Dengan Selamat Karena Allah Menyelamatkannya Dan Menyelamatkan Para Sahabat Sahabatnya Kanat Kanat Hijrah Hadis Atan Al-Zim Kita Likhil Islam Hijrah Rasulullah Itu Adalah Sebuah Peristiwa Yang Sangat Besar Dalam Sejarah Islam Izan Ja'alal Muslimuna Yaumal Hijrati Awalu Yaumin Minat Takwim Al-Hijri Dan Oleh Karena Itu Orang-orang Muslim Menjadikan Hari Hijrahnya Rasul Sallallahu Al-Sallam Berserta Para Sahabat Itu Menjadi Awal Daripada Hari Di Kalender Hijriah Wa awal Lu man Wuti'a Takwim Al-Hijri Wa Umar Bin Khattab Radiyallahu An Dan Orang Pertama Yang Membuat Kalender Hijriah Itu Adalah Umar Bin Khattab Radiyallahu An Nah Jadi Dalam Cerita Tadi Kita Bisa Ambil Kesimpulan Bahwa Yang Pertama Hari Muharram Apa Awal Daripada Bulan Muharram Atau Satu Muharram Itu Menjadi Menjadi Salah Satu Hari Dimana Disana Umat Islam Merayakan Tahun Baru Hijriah Dan Juga Di Hari Itu Di Tanggal Itu Di Satu Muharram Itu Bertepatan Dengan Kejadian Yang Sangat Besar Dalam Sejarah Islam Yaitu Bertepatan Dengan Hijrah Rasulullah Berserta Para sahabat Ke Kota Madinah Dan Juga Dari Cerita Hijrah Rasul S.A.W Nah Dalam Perjalanan Hijrah Itu Kaum Gafir Quraish Ingin Membunuh Dan Ingin Mencegah Rasulullah Beserta Para sahabat Untuk Hijrah Tapi Akan Tetapi Rasulullah Dan Para sahabat Tetap Akhirnya Sampai Ke Kota Madinah Dengan Selamat Karena Apa Karena Allah Menyelamatkan Mereka Semua Dan Orang Pertama Yang Membuat Kalender Hijriah Ini Adalah Sahabat Umar Bin Khat Nah Jadi Untuk Anak Khusus Kalian Itu Tadi Kiroah Yang Baru Saja Ustazah Bacakan Nanti Kalian Bisa Tanyakan Jika Ada Yang Belum Mengerti Maknanya Atau Tadi Ketinggalan Menyimak Kalian Bisa Tanyakan Langsung Ke Ustazah Dengan Mengirim Pesan Via Whatsapp Atau Komen Di Bawah Baik Selanjutnya Kita Bahas Tentang Tadi Mufrodot Sudah Kiroah Sudah Sekarang Kita Bahas Tentang Tarkip Nah Seperti Yang Ustazah Dibilang Tadi Tarkip Kita Tentang Tasrif Ful Fi'lil Madi Mujerat Apa Itu Maksudnya Jadi Tasrif Ful Fi'lil Madi Mujerat Itu Mentesrif Ada Yang Pernah Dengar Kalimat Tasrif Tasrif Maksudnya Menjadikan Satu Kalimat Kedalam Satu Kata Kedalam Banyak Menjadi Menjadi Banyak Kata Nanti Akan Kita Ulas Setelah Ini Sebelumnya Ustazah Mau Tanya Ada Yang Tahu Apa Itu Fi'l Madi Mujerat Oke Jadi Fi'l Madi Mujerat Itu Adalah Fi'l Madi Yang Sepi Atau Sunyi Dari Amil Nasab Dan Amil Jazem Apa Itu Amil Nasab Apa Itu Amil Jazem Nah Itu Sudah Dijelaskan Di Kelas 8 Dulu Tapi Kalau Kalian Lupa Ustaz akan Ingatkan Kembali Jadi Amil Nasab Itu Dan Amil Jazem Itu Adalah Yang Bisa Menjadikan Fi'l Madi Itu Berubah Sedangkan Fi'l Mujerat Ini Adalah Fi'l Madi Mujerat Ini Adalah Fi'l Madi Yang Murni Tanpa Kemasukan Amil Jazem Atau Amil Nasab Nah Oke Disini Ustaz Disini Ustaz Beri Contoh Kalimat Fi'l Dalam Susunan Jumlah Mufidah Nah Disitu Perintahnya Ikro Walahid Nah Jadi Disitu Ada Sebelahnya Ada Fi'l Madi Dan Ada Fi'l Mudari Yang Bergaris Bawah Itu Nah Jadi Anak Anak Bisa Baca Sendiri Ya Mana Yang Fi'l Madi Dan Mana Yang Fi'l Mudari Nah Itu Sudah Ada Sudah Sangat Jelas Nah Jadi Fi'l Madi Dan Fi'l Mudari Dan Juga Fi'l Amar Itu Berbeda Tidak Tidak Sama Walaupun Sama-sama Kata Kerja Tapi Mereka Mempunyai Bentuk Dan Makna Yang Berbeda Nanti Untuk Lebih Jelasnya Akan Kita Bahas Di Bag-bag Berikutnya Jadi Langsung Saja Saya Baca Contoh Yang Fi'l Madi Farhan Pergi Pergi Ke sekolah Kemarin Hasanah Katabat Ad-Darsafil Usbu' Aziz Azizah Wa Khalidah Jalasata Nama 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 Marfaz Niko Blay Yaw May At-Talamit La'ibu Kurratel Kodam Fi Maid Dan Madrasah Lalu Yang Fi'l Mudari Fi'l Mudari Yang Di Fi'l Mudari Ini Sama Dengan Kalimatnya Sama Dengan Yang Ada Di Fi'l Madi Hanya Saja Fi'l Yang Berbeda Ini Pakai Konteks Atau Fi'l Mudari Yang Ketambahan Dengan Huruf Mudara Jadi Disitu Zahabah Fi'l Madinya Biadhabu Fi'l Mudari Tata Bats Fi'l Madi Taktubu Fi'l Mudari Jalasata Fi'l Madi Tajilisani Fi'l Mudari Laibu Fi'l Madi Yal Abuna Fi'l Mudari Jadi Disitu Ustazah Sudah Kasih Tanda Garis Bawah Disini Tujuannya Agar Kalian Mengingat Dan Bisa Mengetahui Mana Fi'l Madi Kalau Ada Di Susunan Jumlah Mufida Begitu Ya Baik Untuk Yang Selanjutnya Disini Ada Rumus Untuk Mentasrib Nah Jadi Kalau Ada Yang Lupa Tasrib Itu Apa Jadi Tasrib Itu Adalah Kegiatan Untuk Membolak Balikan Kata Membolak Balikan Satu Kata Menjadi Membolak Balikan Satu Kalimat Menjadi Beberapa Kalimat Dengan Struktur Yang Berbeda Jadi Namanya Tasrib Setiap Fi'il Baik itu Fi'il Madi Fi'il Amar Itu Punya Tasrib Yang Berbeda Nah Untuk Sekarang Ini Kita Akan Belajar Mentasrib Dari Fi'il Madi Terlebih Dahulu Nah Disitu Ustazah Sudah Kasih Contoh Nah Disitu Ikra' Walahid Anas Nah Baca Dan Perhatikan Disitu Ada Kolom Nah Ustazah Kasih Disitu Ada Domir Atau Kata Ganti Kemudian Ada Fi'il Madi Dan Ada Contohnya Juga Nah Disini Sudah Jelaskan Jadi Dalam Fi'il Dalam Fi'il Itu Atau Kata kerja Baik itu Fi'il Madi Mudari Atau Amar Itu Tersimpan Sebuah Domir Atau Kata ganti Jadi Dalam Fi'il Itu Ada Domir Atau Kata ganti Nah Domir Itu Yang Dipakai Adalah Domir Mun Fasil Domir Mun Fasil Itu Apa? Ya Ini Domir Mun Fasil Itu Ada Hu'ahumahum Hi'ahumahunna Anta Antuma Antum Anti Antuma Antunna Ana Nah Nah Jadi Ada 12 Domir Mun Fasil Dalam Fi'il Dalam Kalimat Fi'il Ada Kata Gantinya Di sini Rumusnya Rumus Kalau Ustazah Bilang Ini Rumus Karena Memang Dari Sini Nanti Kita Bisa Mengubah Kalimatnya Kedalam Kalimat Yang Lain Ini Adalah Dasarnya Ustazah Baca Kalian Simak Huwa Fa'la Huma Fa'la Hum Fa'lu Hiya Fa'lat Huma Fa'latah Hunna Fa'alna Anta Fa'alta Antuma Fa'altuma Antum Fa'altum Antih Fa'alti Antuma Fa'altuma Antunna Fa'altunna Ana Fa'altu Nahnu Fa'alna Coba kita ulangi sekali lagi ya Huma Fa'ala Huma Fa'ala Hum Fa'alu Hiya Fa'alat Huma Fa'alata Hunna Fa'alna Anta Fa'alta Antuma Fa'altuma Antum Fa'altum Anti Fa'alti Antuma Fa'altuma Antunna Fa'altunna Ana Fa'altunna Nahnu Fa'alna Nah, jadi Sebenarnya ini sangat mudah untuk dihafal Karena ini memang Dasarnya Atau Kalau saya sebut dulu Waktu masih mondok Ini adalah Rumusnya Nah, dari kalimat Fa'ala Ini nanti bisa diubah-ubah Menjadi kalimat yang lain Banyak sekali Nah, untuk domir Itu gak usah dipikirkan Yang penting Kalian sudah hafal Domir yang 12 Nah, mohon maaf Domir yang 14 Maksudnya Domir yang 14 Tadi Yaitu domir menfasil Ustadz ulangi Huahumahum Hiahumahunna Anta Antuma Antum Anti Antuma Antunna Ana Nahnu Gimana? Mudah kan hafalnya? Nah, jadi Domir ini sebenarnya mudah banget hafalnya Seharusnya kalian sudah hafal Dari kelas 7 Karena ini dasar banget pelajaran domir Tentang domair Atau kata ganti Nah, kita kaitkan dengan Fi'il madi Atau kata kerja masa lampau Jadi Dasarnya Itu kalau Kalian pengen mudah Untuk mahafalnya Kalian boleh Mudah mahafalnya Dengan menggunakan Lagu Atau kalau misalnya Gak menggunakan lagu Juga gak apa-apa Ustadz saya kasih contoh Fa'ala fa'ala Fa'alu Fa'alat fa'alata fa'alna Fa'alta fa'altu ma fa'altum Fa'alat fa'alatum Fa'altu fa'alna Tuh kan Mudah banget Hafalnya Jadi kalian tinggal Kalau pengen bisa Kalau kalian pengen bisa mentesrip Kalian harus hafal dasarnya dulu Kalian harus hafal Rumusnya dulu Ustadz saya ulangi sekali lagi ya Fa'ala fa'ala fa'alu Fa'alat fa'alata fa'alna Fa'alta fa'altu ma fa'altum Fa'alti fa'altu ma fa'altunna Fa'alat fa'alatunna Fa'alat fa'alatunna Tuh kan Mudah banget Nah kalau kalian mau pakai lagu juga Kalau kalian mau pakai lagu dengan maksud dan tujuan agar lebih mudah menghafalnya Kalian bisa cari di youtube Cara menghafalan fi'ilmadi gitu aja Tasri fi'ilmadi Nanti bakal keluar silahnya disitu Atau yang kalian mungkin pernah dengar Nada yang seperti ini Fa'ala fa'ala fa'alu Fa'alat fa'alata fa'alna Fa'alta fa'altu ma fa'altum Fa'alti fa'altu ma fa'altunna Fa'altu ma fa'altu fa'alna Nah mungkin kalian pernah dengar Karena itu termasuk booming di waktu itu juga Bahkan sampai sekarang juga Jadi kalian bisa searching di youtube juga Kalau mau versi lengkapnya Boleh ya kita coba sekali lagi Agar kalian juga Semoga kalian di rumah tetap bisa ngikutin ya Fa'ala 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 fa'alu Fa'alat fa'alata fa'alna Fa'alta fa'altu ma fa'altum Fa'alti fa'altu ma fa'altunna Fa'altu ma fa'alna Fa'altu ma fa'alna Nah gimana? Mudah kan? Jadi pokoknya kuncinya Kalau kalian ingin pandai Menghafal Menta sirif Kalian harus hafal dasarnya dulu Atau rumusnya dulu Nah sekarang Kan tadi udah kita bahas domirnya Dan juga fi'il madinya Kalimat dasarnya Sekarang kita Ganti kalimat dasarnya Menggunakan contoh Seperti yang ada disitu Disitu ada hajaro Nah jadi dari kalimat hajaro Itu bisa kalian tasrip menjadi 14 ya Sesuai domir-domirnya Semasing-masing tadi ya Fa'ala hajaro Fa'ala hajaro Fa'alu hajaru Fa'alat hajarot Fa'alata hajarota Fa'alna hajarna Fa'alta hajarta Fa'alat ca'alat 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 caelaat ca'alat ca'alat ca'. Sekarang kita coba Kita coba menghafal Pakai yang cepat Sekarang yang pakai lagu Hajaro, hajaro, hajaru Hajarat, 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 hajarna Hajar, ta, hajar, tu, ma, hajar, tu Hajar, ti, hajar, tu, ma, hajar, tu Hajar, tu, hajar, na Gimana? Mudah kan? Pasti kalian di rumah sambil nyanyi juga ya Semoga pelajaran bahasa Arab Yang ustada ajarkan ini membuat kalian senang Dan tidak suntuk Oke, setelah ini ustada akan kasih Contoh cara mengubah kalimatnya Dari kalimat dasar atau kerumusnya Menjadi beberapa kalimat Nah, gimana? Mudah kan mantas strip? Jangan lupa kalian coba di rumah juga ya Jangan cuma selesai dan berhenti di sini Oke, selanjutnya ini ada sedikit note Sedikit catatan terkait materi kita pada hari ini Yaitu fi'il madi Kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang telah terjadi di masa lalu Seperti yang terdapat pada contoh di bawah ini Nah, jadi disitu ada contoh Ya intinya sama kayak yang awal tadi Ini ada kalimat Ada jumlah mufidah Yang mana disini Ada mengandung ada fi'il madinya Nah, di contoh pertama Ada Arodal kufar an yamna'u an nebi wa ashabi minal hijrah Jadi fi'il madinya adalah aroda Kemudian yang kedua ada Walakin wasalan nebi wa ashabi wa ashabuh ilal madina salimin Nah, yang kedua ini fi'il madinya adalah wasola Nah, yang perlu diperhatikan disitu ada Lahit Perhatikan tuh Disitu ada keterangan untuk kata-kata keterangan yang dipakai pada fi'il madi Jadi kata-keterangan untuk kata-keterangan disini Kata-keterangan waktu khususnya yang menunjukkan kata kerja yang menunjukkan fi'il madi Atau kata kerja masa lampau Itu ada Jadi, pokoknya kalau misalnya kalian mau bikin susunan kalimat yang dalam jumlah mufidah Yang ingin menambahkan keterangan waktu Khususnya Kalau disitu misalnya ada fi'il madinya Maka kalian harus menggunakan keterangan waktu seperti yang ada disini Atau contoh lain Contoh lain misalnya minggu lalu Dua hari yang lalu Tiga hari yang lalu Atau beberapa saat yang lalu Nah, itu juga termasuk kata keterangan Masa fi'il madi Tinggal kalian mengganti ke dalam bahasa Arab saja Oke, taib Sampailah kita di penghujung pembelajaran Huna kesual Ada pertanyaan Kalau misalnya ada pertanyaan Atau mungkin ada yang belum dimengerti Atau kurang dipahami Atau mungkin ustazah terlalu cepat menjelaskan Kalian bisa hubungi ustazah langsung Via whatsapp atau komen di bawah Oke, disini ada sesi aktivitas Coba dan pelajari Nah, disini ustazah sudah sediakan beberapa kolom Disitu ada empat macam kata Yang mana Kita nanti akan jawab Kita akan isi kolom-kolom yang kosong itu Tentunya dengan tasrib Nah, disitu Kata yang pertama Kalimat yang pertama itu ada Have you got Kemudian ada wasola Ada taroka Dan ada mana Nah Coba nih Buat kalian nih Yang sudah hafal Ayo coba bagaimana Kira-kira Yang kosong-kosong itu Isinya apa Gitu ya Nah, kebetulan Disitu hanya ada Jadi Kalian isi itu Buat di rumah Buat kuis di rumah Boleh kalian coba Nanti juga akan ustazah kasih Jawabannya di belakang Kalau tidak ada pertanyaan Kita lanjut ke evaluasi Nah, disini Ustazah ada Beberapa tugas Ada tiga tugas Disini Terstruktur Yang pertama Disini ada At-tedrib Yang mana Soalnya Jadi kalian Disuruh Menterjemahkan Mufraudat Bahasa Arab ini Kedalam Bahasa Indonesia Nomor satu Ada Hajara Taroka Mana'a Najjah Al-Qaw Hafidha Sanatun Al-Takwim Al-Muhadharah Dan Ihtafalah Nah, jadi disitu Kalian isi Apa Bahasa Indonesia Apa Makna dari Setiap Mufraudat Kemudian lanjut Yang kedua Perintahnya Disitu Ikro' Enes Wa'ajib Anil as'ilah Nah, jadi kalian disuruh Menjawab Pertanyaan Di bawah ini Sesuai Dengan Enes Yang telah lalu Bacaan Yang telah lalu Atau Kiro'ah Yang telah lalu Nomor satu Bimana Yahtafidil Muslimun Fi Awalil Muharmin Muharram Kenapa Orang-orang Islam Itu Merayakan Hari Pertama Bulan Muharram Nah, jawabannya Ada di Nas Semua ini Semua jawabannya Ada di Nas Ustazah Cuma bacakan Soalnya ya Kalian jawab di rumah Atau kalian juga boleh Jawab di kolom komentar Nanti Ustazah baca Nomor dua Man awalu Man wudi'a'at takwim al-hijri Siapa orang pertama yang membuat kalender hijriah Yang ketiga Kenapa Kenapa Nabi dan para sahabat Ingin Hijrah Ke Madinah Nomor empat Kenapa Kenapa Orang-orang Kafir Tidak bisa Menjengah Kaum muslim Untuk Hijrah Ke Madinah Kemudian yang terakhir Dima Dajjal al-muslimuna Yaw 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 Fit Tegwim Al-hijri Kenapa Orang-orang Islam Kenapa Umat Islam Menjadikan Hari Pertama Hijrah Itu Sebagai Hari Di Sebagai Hari Pertama Juga Hari Yang pertama Juga Di Kalender Hijriah Nah Kenapa Jadi Semua Jawabannya Ada Di Peks Sebelumnya Jadi Kalian Tinggal Mencari Dan Mengulas Kembali Serta Membaca Kembali Dan Yang Terakhir Nah Disini Ada Lumayan Ada Sepuluh Soal Disini Lahir At Tarkib Waktar Asuhih Kalian Disuruh Memperhatikan Tarkib Yang Ada Di Bawah Ini Kemudian Pilih Yang Mana Yang Benar Karena Disitu Ada Di Dalam Kurung Disitu Ada Beberapa Pilihan Jawaban Kalian Sesuaikan Mana Yang Kira-kira Tepat Dipakai Dalam Jumlah Mufidah Itu Alhamdulillah Rabbil Alamin Akhirnya Selesai Juga Pelajaran Kita Pada Pagi Hari Ini Semoga Apa Yang Ustazah Sampaikan Bisa Kalian Terima Dengan Mudah Dan Semoga Bermanfaat Untuk kita Semua Khususnya Untuk Ustazah Jika Ada Salah Kata Ataupun Khilaf Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Karena Ustazah Sedang Masih Belajar Jadi Mohon Kritik Dan Sarannya Juga Baik Untuk Sebelum Kita Menutup Pembelajaran Kita Pada Pagi Hari Ini Langkah Baiknya Kalau Kita Ulas Kembali Apa Yang Tadi Kita Pelajari Jadi Hari Ini Tema Kita Tentang Roksu Sanatil Hijriah Tahun Baru Hijriah Tahun Baru Hijriah Itu Terjadi Atau Bertepatan Dengan Tanggal Satu Muharram Yang Mana Bertepatan Juga Dengan Peristiwa Besar Dalam Sejarah Islam Yaitu Bertepatan Dengan Hijrah Rasulullah Bersama Para Sahabat Ke Kota Madinah Lalu Siapa Yang Pertama Membuat Kalender Hijriah Jadi Yang Pertama Membuat Kalender Hijriah Itu Adalah Sahabat Umar Ibn Khattab Nah Kemudian Untuk Terkib Nah Jadi Tadi Kita Sudah Sudah Kita Bahas Kalau Kalimat Terbagi Menjadi Tiga Kalimat Dalam Bahasa Arab Terbagi Menjadi Tiga Yaitu Ada Isim Ada Fiil Dan Ada Juga Huruf Kemudian Fiil Juga Dibagi Menjadi Tiga Lagi Ada Fiil Madi Fiil Mudari Dan Ada Juga Fiil Amar Nah Yang Kita Pelajari Hari Ini Adalah Tentang Tasrif Tasrif Tadi Membolak Kembalikan Kalimat Satu Kalimat Kedalam Beberapa Kalimat Yang Terstruktur Kemudian Fiil Madi Mujerat Itu Adalah Fiil Madi Yang Sepi Atau Sunyi Dari Ambil Nasab Dan Ambil Jazem Nah Kemudian Tasrif Fiil Madi Itu Ada Empat Belas Beserta Domir Domir Semoga Apa Semoga Kita Selalu Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Semoga Keadaan Seperti Ini Segera Berlalu Tetap Semangat Tetap Efektif Dalam Belajar Walaupun Belajar Dari Rumah Dan Kebetulan Ustadzah Dari Rumah Mengajarnya Tetap Semangat Jangan Lupa Selalu Jaga Kesehatan Karena Kesehatan Itu Sangat Penting Akhirul Kalim Salahilak Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh P00 Kesehatan Do Hooray Merahatullahi Mojwe Tutup Kesehatan Terima kasih.